Halo para... Halo para leliknya Kok saya keton tambahin ya, Yung? Aaaaaaah, bodaknya keton Tutup lagi baik Hari ini saya bersama prinses Prinses apa jeneng ini? Ini siapa yang cantik jelita? Namanya siapa? Raja jeneng Iya lah, prinses kok gak punya jeneng Hari ini kami... Aduh hujan saya ini melakukan jengking-jengking Karena menyesuaikan tingginya Kalau biung tirah, kalau enggak ya Hari ini kami mau bedul Budin Karena kita mau bikin panganan dari Budin Lilihnya mau seneng apa enggak Seterah, karena hari ini Biung tirah... Jadi ini enggak buat Budin banyak yang bedul dewek Karena perlu tuku Ini pun otw cap Jusnya pakai bibir Jusnya pakai bibir Cepet, cepet Orang keton dulangi Dengan kawak ember dan beduk Biungnya mau Bedul Budin masih menggerang petilik Heheheheh Jadi ini ada di... Ada di kebun bedul Budin Budinnya... Budinnya menggerang petilik Jangan kayaknya... Kayak kebun anu sebau lah Mending menggerang petilik itu tuh Budinnya Bersambung... 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 Dan ini... Biungnya lagi... Nuk lagi... Budin disit... Itu nanti bisa buat pakan... Duhur ya... Duhur ya... Tunggileh... Si.. Dan kita mulai... Bedul Budin... Uf... Bialah... Ini... Tapi... Apu Yung... Tunggileh.. Mereka ada untuk tuku Ya... Oh... Untung... Budin... Bersambung dan sekarang biung tira lagi nungkar nungkar lemah untuk ngambil budin pada tugel itu di dalam ngos-ngosan budin sici nilik hasil budin satu pohon ya lumayan banyak mungkin ada 3-4 kilo dalek gimana mau jadi bandar budin ya baru medol satu aja sekarang gak usah sampai jepang bayi sekarang kita langsung otw ke rumah maning mencati budin biung tira biarkan saja di belakang dulu tuh dik tira santik sekali kamu anaknya siapa kamu anaknya mbak tukicah bersama mbak ngalimun iya santik tiada terang kurang kurang sajen cantiknya bermalam mbak ngalimun ya manggalik beri ke pinara niki sekasang di anu godokan budin lik iyalah kewong anu yantong pokoknya setelah dikupas setelah dibersihkan dicuci sekarang ini akan saya kukus lik dan proses pengukusannya ini gak akan saya videokan ngerti-ngerti sudah mateng ya udah lik ini langsung saja dikukus hingga mateng ya tapi matengnya itu gak sampai yang empuk mempur gak asal mateng saja kenapa harus begitu karena setelah mateng itu nanti ditunggu dingin setelah dingin langsung akan di iris yang tipis-tipis seperti itu ya lik ya dan sekarang lik liknya siapkan air di baskom di panci di apalagi pokoknya di tempat yang bisa menampung air terus selajennya sekarang saya akan mulai ngiris-ngiris si budinya ya lik ya tuh diiris-iris begini terus kemudian direndam saja itu direndamnya berapa lama sapi 5 menit 10 menit 20 menit enggak ini rendamnya semalaman ya misalnya liknya mengiris-iris budinya itu jam 5 sore ya artinya besok pagi jam tujuan baru ditiriskan seperti itu lik tuh ya model-modelnya begini dan di tahap ini akan langsung saya ewe-we-we-we-we-we-we-we-we nanti ngerti-ngerti sudah selesai merendamnya ngilik-ngih cus dan ini lik setelah direndam lebih dari 12 jam hasilnya seperti ini ya kalau kemarin kan warnanya mendan bening-bening budinya sekarang jadi putih terus lajengnya ini akan dituras tuh ya lik ya jadi putih sekali enggak ada bening-beningnya maning ini saya pasangi puri yang dulu lik biar nanti gampang angkatnya ya terus ini akan bidang selama setengah jam kata biungnya dan ini sudah sekitar setengah jaman lik biung dirah mengukusnya burung dipatih ini kompor yung patih ini disit yung iya kan kan karo kompornya dipatih ini udah apa balik pun dipatih ini mak genjus terus ini ditunggu hingga dingin setelah dingin baru di jemur jemurnya sampai apa ya sampai garing serong dina serong dina sedina ya tergantung matahari dan sekarang lik dirah lagi mau jemur budinya ya ini kondisi ini sudah mandan garing bukan garing sih istilah turas ya sudah enggak ada airnya lagi terus ini jemurnya menggunakan kandi tapi kandinya tenang saja udah bersih ini gambarnya ketenorasi ini panu silo nah ini langsung dijejer-jejer ini kalau panas yang jepret ya bisa lah ya satu hari kalau panas yang jepret tapi kalau enggak ya bisa dua tiga hari dilihat situasi saja gimana kamu lebaran belah ya digoreng di tempat orang kan panganannya manis-manis mentok-mentoknya seriping ini nanti digoreng begini saja dikasih bumbu garam bawang boleh dibestak juga boleh setera saya yakin ini bakal laku dibandingkan yang manis-manis karena yang punya rumah juga sudah manis tuh manis kan manis banget kan diajal ini dialik setelah dijemur selama dua hari setengah ya hasilnya begini kering putih cantik ini tinggal digoreng sekarang saya akan goreng tapi gorengnya enggak akan banyak-banyak karena jerebing dirah sampai itu jangan banyak-banyak gorengnya ya biar bisa buat lebaran jadinya ini gorengnya cuma buat syarat untuk bikin video tapi sisanya yang banyak akan digoreng buat pacitan pas lebaran 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 cantik warnanya putih dan ini gorengnya enggak perlu lama-lama karena ini gorengnya mirip-mirip kayak goreng kubuk kayak goreng karak cepat baik langsung diangkat tuh hasilnya begini ya bagus cantik dari sekian banyaknya putih yang dibuat kemarin saya hanya boleh menggoreng segini saja sekarang lili saya pahamkan dari mana watak pelit medit kikirnya saya selajen ini akan saya masukkan ke plastik bentar ya ya karena cuman sedikit gorengnya saya juga menggunakan plastik yang cilik mentik saja belajaran ini mau dikasih bumbu tapi iya ini lagi dalam proses mau memberi bumbu tapi saya masukkan ke plastik dulu tapi ini sesuai dengan selera masing-masing saja kalau saya lebih suka memasukkan ke plastik baru dimasukkan bumbu kalau leliknya mau mencampurkan bumbunya di baskom di monggo seterah terus ke dalam sini saya akan masukkan bumbu rasa ayam bawang ya bumbu tabur leliknya seterah menggunakan bumbu apa saja sesuai selera masing-masing banyaknya ya sesuai selera masing-masing terus akan saya tambahkan bubuk cabai biar begitu ya nah udah kalau udah begini tinggal di carup carup saja ini udah carup sekarang ini udah tinggal dimasukkan ke keller ke toples tinggal dinikmati ya kriuk 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 KAI BAI KRIuk 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 KRIuk